Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat datang di channel BF Seperti biasa kawan-kawan ya Kali ini saya akan update Burung-burung lebet saya Dari kandang sederhana saya Ada kandang koloni Yang berisi mutasi split NSLino ya Sebelum masuk ke video Jangan lupa untuk subscribe Dan tekan tombol loncengnya Seperti biasa kawan-kawan ya Jadi setiap pagi saya berikan Extra fooding Rutin ya untuk burung-burung Di kandang koloni Jadi saya selonseling Sayurannya biasanya bayam Kemudian sawi Toge juga pernah Jagung dan juga kangkung Nah untuk burung-burung yang Saya rilis beberapa minggu yang lalu ya Nah ini sudah ada yang berjodoh Kawan-kawan ya Sudah ada yang Mulai berpasang-pasangan Tetapi masih ada juga yang Belum Mau berjodoh ya Sebenarnya kemarin saya masukkan itu Separuh-separuh ya Antara jantan dan juga betina Dengan harapan mereka akan Memilih pasangannya Sendiri-sendiri Tetapi Nyatanya ternyata Tidak segampang itu ya Jadi mungkin sama halnya Dengan kita kawan-kawan ya Burung lapis sendiri Mungkin punya selera masing-masing ya Jadi walaupun kita masukkan Misalnya Petina Lima ekor Kemudian jantan Lima ekor Tetapi kalau Burung ini Seleranya beda-beda Mungkin Burung ini juga Tidak akan berjodoh Antara satu dengan yang lainnya ya Jadi mungkin ada Petina yang pilih-pilih Jantan Dan sebaliknya ya Mungkin ada jantan Yang juga pilih-pilih Petina Saya lihat sih seperti itu ya Dari Kandang ini Kemudian untuk Pasangan yang berjodoh Pun Tidak lepas dari gangguan Burung-burung lain Misalnya Satu pasang itu Sudah berjodoh Dan mereka sudah mulai Melodok Tetapi ada saja Burung yang mengganggu Atau mengincar Pasangannya itu ya Itu juga terjadi pada Lopet Jadi sepanjang Saya beternak Burung lopet Sistem koloni Memang kendala Paling sulit itu Adalah Jodohnya itu tadi Kawan-kawan ya Misalkan Produksi Perdana Burung itu berpasangan Tetapi terkadang Di produksi kedua Mereka itu akan Berganti pasangannya Atau mungkin Pasangannya itu Akan diganggu Oleh Burung lain Dan itu Sangat sering terjadi Di kandang Koloni Seperti ini Itu artinya Dari genetiknya Kalau kita Tidak Pastikan sama Misalnya Mutasi biola ya Atau mutasi Yang lainnya Itu nanti Pasti genetiknya Akan tercampur-campur Kawan-kawan Karena kita Tidak Benar-benar tahu Apakah Indukan tersebut Teril 100% Jodohannya Atau bukan Karena kalau di Kandang koloni ini Rawan sekali Pebinor Ataupun Pelakor Dan itu Sering sekali Terjadi Bahkan Terkadang Ada Pejantan itu Yang poligami Jadi satu Pejantan itu Mempunyai beberapa Petina Baik itu tadi Yang bisa kita update Kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih ya Sudah menonton video-video Dari Sanel BF Jangan lupa Untuk like Subscribe Comment Dan juga share Terima kasih